Ya, sementara itu pemirsa hari Selasa mendatang, calon gubernur Ahok akan kembali menjalani sidang kasus penodaan agama terkait status Ahok sebagai terpidana. Muncul desakan agar Ahok diberhentikan sementara sebagai gubernur DKI Jakarta. Sidang kasus penistan agama yang mencerah gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Jayapurnama dinilai syarat muatan politik. Saat menjalani sidang pertama sebagai terdakwa, Ahok masih memegang jabatannya sebagai kepala daerah ibu kota. Padahal berdasarkan amanat pasal 83 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang kepala daerah, Presiden dapat langsung memberhentikan sementara kepala daerah yang didakwa telah melakukan tindak pidana atau perbuatan lain yang dinilai memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun penjara. Pemberhentian kepala daerah akan dilakukan setelah register perkara dikeluarkan oleh pengadilan. Ironinya sampai pengadilan dilakukan, pihak kementerian dalam negeri justru mengaku belum menerima nomor register perkara yang mencerat Ahok. Belum kami buat karena kami menunggu nomor register dari ketua pengadilan negeri. Itu dasarnya. Belum melihat ada permintaan seperti itu dari instansi kementerian. Sikap kementerian dalam negeri dan pengadilan Jakarta Utara dinilai penuh nuansa politik. Jika kedua pihak saling menunggu, maka Presiden tidak akan bisa memberhentikan Ahok dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta. Padahal proses ini dibutuhkan supaya sidang bisa berjalan dengan lancar. Jaksa pertama secara psikologi tidak terbebani oleh eksistensi jabatan Ahok. Perlakuan istimewa yang diberikan oleh pemerintah terhadap Ahok dinilai bertentangan dengan prinsip equality before the law yang dianut oleh negara Indonesia. Fakta ini dikhawatirkan akan membuat kepercayaan rakyat Indonesia kepada pemerintah semakin menurun. Tim Liputan MS Media melaporkan.